Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat bergabung kembali di live streaming pelayanan dari Task Force Doa dan Konseling Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Puji Tuhan hari ini kita bersama-sama mendengarkan tentang kepahitan seorang anak yang akan dibawakan oleh Bapak Charles Wong. Beliau adalah founder dan pembina Yayasan Rumah Tumbuh Harapan Bandung sekaligus ketua Yayasan Buas yang merupakan badan konseling dan pengembangan mental health remaja dan anak. Jika Bapak Ibu Saudara semua memiliki pertanyaan terkait topik yang sedang dibahas atau diskusi lain dengan Pak Charles, silakan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat YouTube, Facebook, dan Instagram kami. Sebelum kita mulai lebih sejauh lagi, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, Bapak kami yang baik, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini untuk berkumpul melalui siaran langsung ini. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu bagi setiap kami. Tuhan tolong segala hambatan teknis maupun kendala lainnya. Tuhan, biarlah acara ini bisa menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan dan pengetahuan. Dan kami menyerahkan pembicaraan hari ini, Tuhan, Bapak Charles, Tuhan mampukan hambamu, berikan hikmat daripadamu, Tuhan, dalam menyampaikan topik yang dibawakan. Kiranya setiap kata yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi setiap kami. Kami serahkan seluruh rakaian acara ini ke dalam tangan-Mu, biar Kau saja yang berdaulat, Kau yang memimpin dari awal hingga akhir, boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Baik, shalom Pak Charles, silahkan bergabung. Selamat pagi semua, terima kasih untuk kesempatannya untuk Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Yang menurut saya hari ini luar biasa ya, bisa lebih punya concern tentang mental health. Nah, kalau kita bicara tentang mental health ini ada di ranah jiwa. Dan saya percaya ketika kita bicara ranah jiwa, disitu ada yang namanya memory, disitu ada yang namanya perasaan, emosi. Disitu juga ada yang namanya intuisi, imajinasi, semua ada disitu. Nah, saya sangat mempercaya bahwa kalau kita bicara tentang kepahitan anak, sebenarnya kita perlu tahu asal-muasalnya dari mana dulu. Nah, yang seringkali orang menyadari itu ketika dia sudah besar. Pertanyaannya, apakah itu betul? Gitu ya. Nah, dalam satu buku yang pernah saya baca, yang judulnya tentang kesemuan memori, begitu. Itu dibilang bahwa memori janin itu sudah berfungsi sejak dia umur tiga bulan di dalam kandungan. Jadi, let's say lah kita bicara salah satu kasus yang dihadapi di rumah Ruth ya, yaitu tentang aborsi gitu. Kenapa di salah satu sesi kami di mana ibu kandung itu wajib atau diarahkan, diencourage untuk minta maaf dengan anaknya. Karena detik dia punya ide, pengen membunuh anaknya, itu sebenarnya anaknya tahu. Yang jadi masalah adalah itu masuk di alam bawah sadar. Sehingga ketika dia bertumbuh, begitu ya, itu ada sesuatu yang disimpan di sini. Ya, mungkin belum ada penelitian yang lebih lanjut, memang karena ini cukup sulit. Karena menyangkut bayi yang sama sekali gak bisa mengungkap sesuatu. Tetapi at least cukup besar, sebagian besar orang yang saya tanya ketika dia, kenapa sih kalau hubungan kamu dengan mamamu kurang baik ketika ditanya bisa jadi? Gak selalu, sekali lagi. Ada unsur di mana mamanya pernah mau menggugurkan. Kenapa? Itu kerekam. Nah, kepahitan itu muncul dari mana ya? Kalau menurut para ahli jiwa dibilang kepahitan itu dapat disimpulkan sebagai perasaan negatif yang muncul akibat pengalaman traumatis, kekecewaan, dan perlakuan yang tidak adil. Jadi, kepahitan dalam konteks kejiwaan anak terkait pengalaman emosional yang tidak teratasi dan mulai berdampak pada perkembangan psikologi anak. Jadi, berarti ada sesuatu pengalaman yang buruk, begitu. Ada perasaan negatif, kapan itu terjadi? Dan kapan itu menempel? Ya, ketika ada peristiwa tidak mengenakan, tadi contohnya aborsi. Ketika waktu kecil, secara kita pikir itu guyon. Ya, misalnya memakaikan baju perempuan ke anak laki-laki. Nah, ini kan tampaknya guyon, ih lucu, gitu ya. Nah, itu nggak lucu. Itu lagi menanam sesuatu. Nah, cara kerja otak secara kedokteran, secara medis pun semua tahu. Bahwa memori tidak hilang seperti komputer. Kontrol abel selesai. Begitu ya. Atau beberapa ahli komputer tahu caranya, gitu ya. Tapi kenyataannya, memori di manusia sekali lihat, nggak hilang. Saya masih ingat satu hari, dalam satu pelajar, seorang dokter, ahli seksologi, dokter Andi Kujaya. Di dalam satu pertemuan besar, dia tanya, siapa yang punya akun media sosial Facebook? Oh, angkat tangan. Banyak ya. Oke deh. Yang pengikutnya di atas 100, masih banyak. Begitu. Berapa yang di atas 500? Nah, ternyata ada anak kelas 5 SD. Angkat tangan. Lalu dipanggil. Lalu ditanya. Dek, pernah nggak dikirimin gambar sama teman kamu? Pernah. Yang nggak senonoh. Pernah. Apa yang kamu lakukan? Dihapus. Baik dong, tentunya. Berarti anak ini baik ya. Pertanyaan berikutnya. Hilang nggak dari ingatan kamu? Tidak jauh. Jadi nggak semudah itu hilang. Jadi ada pengalaman hubungan kekaitan traumatis yang dialami ya. Misalnya traumatis terjadi ketika seorang mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan. Aborsi. Percobaan mau dibunuh. Itu alasan kenapa saya meminta ibu-ibu ini minta maaf. Harus selesai dengan bayinya yang bahkan belum bisa merespon ya. Yang menyakitkan, yang mengancam, begitu ya. Yang melukai secara emosional. Atau mungkin anak-anak yang ngalami pelecehan, fisik, emosi, ya. Seksual, kekerasan ya. Mungkin ada banyak peristiwa yang bisa terjadi. Yang terjadi. Dan itu baru bicara dalam ranah anak. Bagaimana kalau ranah anak ini berlanjut sampai dewasa ya. Ya. Saya menemukan, terutama ketika saya counseling dengan para remaja ini. Kenapa didapetin mereka yang umur 11, 14, hamil di rumah Ruth gitu. Ketika ditanya. Beberapa di antaranya saya dapetin. Dari verbal timnya, counselingnya, datanya mengatakan ketika kecil lagi kelas 4, umur 4 tahun ke 4 SD gitu. Mengalami pelecehan seksual. Dan kadang kita berpikir peristiwa buruk akan terlupakan seiring dengan waktu. Tapi saya harus tegaskan mulai hari ini, waktu tidak pernah menyembuhkan. Semua itu harus diproses. Ya. Dan dibantu dalam berproses itu oleh seorang counselor atau orang tuanya kalau memungkinkan. Dimana orang tua tidak bisa berpikir nanti seiring waktu selesai. Itu alasan kami percaya bahwa aborsi tidak menghilangkan trauma perkosaan. Pendampingan yang seharusnya. Ya. Nah ketika seorang anak alami pelecehan seksual dan tidak diselesaikan. Ketika dia bertumbuh besar maka akan ada kelanjutannya. Apalagi dosa seksual, apalagi kalau kita lagi bicara dosa seksual. Itu adalah bicara sesuatu yang sekalipun perkosaan itu bisa jadi. Bisa jadi, gak selalu. Dinikmati juga. Atau karena ingin tahu. Ya. Jadi, ya saya ketemu banyak lah ya. Lagi kecil, omnya atau tantenya yang notabene masih remaja atau udah kuliah pengen tahu gitu. Nyoba-nyoba dan sebagainya. Dan berlanjut. Ketika itu tidak selesai maka udah besar tiap pacaran jatuh dalam dosa. Hubungan badan. Apakah semua? Jawaban saya tidak. Karena ada yang ekstrim jadinya jatuh terus. Ada ekstrim satu lagi. Jadi, ya sama sekali gak mau urusan pacaran. Trauma. Takut. Begitu ya. Demikian juga yang lain. Bullying. Orang yang gak selesai dengan masalah bullying. Kadang bisa jadi dia one day. Dia cari satu kesempatan untuk dia pengen jadi pembuli. Karena dengan dia membuli dia merasa dia lebih berkuasa. Tapi dari mana itu muncul itu perlu di trace. Seringkali mundur ke belakang dan kita menemukan bahwa ternyata ada pengalaman-pengalaman traumatis, pengalaman negatif, emosional, yang ketanam di memori dan itu tidak diselesaikan. Sekali lagi, itu tidak selesai dengan masalah waktu. Ketika mereka merasa gak berdaya. Saya ambil contoh kasus let's say lah Emon yang waktu di Sukabumi. Di mana ada 200 anak-anak yang ngalami pelecehan secara pria dengan pria. Hal yang pertama yang saya langsung bilang ini berbahaya. Kenapa? Karena kalau ini tidak di counseling, tidak diselesaikan, tidak di deal. Orang tua bahkan menutupi karena malu lah dan sebagainya. Gak terobati. Akibatnya memang. Ya, kadang-kadang oh karena penjahat udah ditangkap, udah gitu ya. Gak, anak ini butuh didamping, di counseling, bahkan butuh waktu. Yang terjadi itu tidak dilakukan. Dan saya kira sampai hari ini belum ada sisi pemerintah manapun, pemerintah daerah manapun yang masih bisa sampai manjang begitu. Dan akibatnya apa yang terjadi adalah muncul pelaku berikut. Ya, kalau kita baca nanti di berbagai sumber, didapati salah satu korban Emon akhirnya mensodomi yang lain. Ya, kenapa? Karena itu tidak diselesaikan. Trauma demi trauma, kepahitan demi kepahitan, gak bisa sepenuh-sepenuh salaman, sorry ya. Apalagi kalau kita kepahitannya sama orang tua. Ya, saya ingat saya di Amsal itu dikatakan gini. Jangan bangkitkan amarah anakmu. Gitu ya. Jadi, itu sesuatu yang amat sangat penting ya, saya kira ya. Karena ketika seorang trauma terluka, baru-baru ini saya lagi konsulin satu remaja begitu ya. Ini berkaitan dengan grieving. Jadi, ibunya meninggal karena sakit. Sedangkan ayahnya ini, sejak kematian ibunya ini terpukul, sehingga dia mulai gak stabil begitu ya. Akibatnya di rumah terjadi ya. Kekerasan dan sebagainya. Dan itu menimbulkan trauma. Menariknya ketika ditanya gitu ya. Satu orang selamat, seisi rumah selamat. Ya, kita berdoa ya supaya rumahmu, semua orang mengenal Tuhan. Si anaknya cuma bilang, semua boleh selamat. Boleh gak kecuali papa saya? Waduh, kaget ya. Kok papanya gak boleh? Gitu ya. Karena dia udah gak mau dengan ayahnya. Ya, tadi bicara seksual, ini bicara kekerasan ya. Bicara merasa dibully, merasa direndahkan ya. Kebayangnya sekal anak kelas masih SD ya, tiba-tiba harus ngurusin seperti pengganti ayah ya. Jadi, ini berbahaya sekali. Jadi, saya pikir hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai institusi Kristen, sebagai institusi yang peduli tentang yang namanya jiwa, saya pikir kita bukan hanya mengejar masalah kognisi saja. Karena pasti FDM pengaruh gak kepada perilaku tentang baik pertemanan di sekolah, psikososialnya. Apakah pengaruh dengan gaya belajarnya, itu semua akan punya pengaruh. Jadi, saya pikir ini perlu sekali. Jadi, hubungan kepahitan ini pasti berhubungan dengan yang namanya tidak bisa memaafkan. yang nanti November saya berharap kita semua bisa mendengar apa yang dipaparkan oleh Ibu Ilyana Widodo dan Pak Erwin Widodo tentang pengampunan atau kesemuan luka batin. Karena tampak melalui itu semua, kepahitan hanya akan membawa kita ke jurang yang lebih dalam. Jadi, ini penting sekali bagaimana memproses hati yang sudah terluka ini. Jadi, sekali lagi kita perlu tahu mulainya dari mana, dari sejak lahir sudah bisa. Jadi, sudah bisa ngerekam. Nah, rekaman ini tinggal diisinya sama apa. Jadi, penting sekali bagaimana kita untuk memastikan itu. dan sebagai orang tua, kita penting sekali untuk peduli. Jangan menganggap entek, ah enggak lah, ah gitu aja, masih terluka, itu kan dulu. Jangan. Hal yang simple buat kita kadang itu enggak simple buat anak. Jadi, kadang kita perlu ada waktu. Semakin dalam luka tersebut, semakin parah luka tersebut, semakin butuh waktu. gitu ya. Saya kira itu yang membuat akhirnya kenapa ada anak-anak yang bahkan kepahitan. Tahun 1996, bahkan pernah ada satu gerakan di Indonesia yang coba memulihkan antara anak-anak hamba Tuhan dengan bapaknya. Karena akhirnya kepahitan. Mereka ngalami bullying. Oh, kok anak pendeta enggak seorang rohani bapaknya? Nah, ini beban sendiri kadang anak pendeta gitu ya. Atau yang lainnya ya. Atau melihat bapaknya khotbahin sesuatu, tapi kok enggak seperti yang enggak seperti yang dikotbahkan. Kira-kira itu. Jadi, secara singkat, saya bisa katakan bahwa kepahitan itu dimulai dari sebuah pengalaman. Kita mau coba, kita bisa coba protect, anak kita bisa. tapi sejago-jagonya pasti ada lobang. Ya, di mana-mana tetap Tuhan adalah protektor terbaik. Tapi saya percaya Tuhan kasih yang namanya keluarga, Tuhan kasih institusi yang namanya sekolah, Tuhan kasih institusi yang namanya gereja, tujuannya bukan kerja masing-masing. Bersama-sama kita perlu melakukan pendampingan. Ya. Karena buah kepahitan ini muncul yang namanya distrust, insecure. Itu semua buah dari sebuah kepahitan. Dia jadi orang tertutup, enggak mau ngomong. Yang tadinya periang, enggak mau ngomong. Kita sebagai entah di institusi gereja, sekolah, kita harus aware tentang perubahan perilaku. Ya, kita sebagai orang tua harus aware tentang perubahan perilaku. Ada yang sifatnya pasif. Ada yang sifatnya nanti jadi agresif. Ya, senang buli orang, mukul orang, menyerang orang. Nah, itu seringkali karena amarah yang tidak terkontrol. Begitu ya. Nah, ini yang menurut saya sifatnya defense. Jadi, pembenaran diri, enggak mau ngomong, enggak mau terbuka, itu bisa jadi salah satunya adalah adanya kepahitan. Saya sekali lagi tidak mau mencap atau mengeneralisasi bahwa defensif itu pasti ada masalah. Bisa ada masalah, bisa karena karakter, tapi bisa juga efek karena dia punya kepahitan. So, dengan kepahitan anak ini betapa pentingnya kita yang ada di sekitar kita ini menjadi orang yang jauh lebih peduli sebenarnya. Saya kira dengan kita mulai mengerti tentang mental health seperti sekarang ini, kita penting untuk punya kepedulian. jadi kalau kita peduli, kita komunikasi, lihat perubahan perilaku anak, kita langsung aware. Kita bisa tolong, kalau enggak bisa berarti kita referral. Gitu ya. Entah ke badan konseling, entah guru BP di sekolah, entah ke gereja. Jadi, jadi penting sekali nih sekarang ini bukanlah waktunya bahwa setiap elemen ini kayak bekerja masing-masing. Anak-anak kita lagi diserang. Ini baru bicara luka. Ini belum bicara tentang kepahitan yang disebabkan perubahan nilai yang diakibatkan dari sosmed dan sebagainya. Saya masih ingat, saya tutup dengan satu cerita. Jadi, ini kejadiannya di Jakarta ya. Dua cerita, sorry. Satu, dua-duanya anak umum 15. Satu malah tetangga sayang di sana ya. Jadi, satu hari karena ibunya merasa dia main game kelamaan, wifi-nya dimatikan. Dan dia bunuh dia hanya karena itu. Kenapa bisa terjadi? Saya yakin bahwa itu enggak serta-merta ke sana. Artinya anak ini tidak pernah bisa memahami isi hati ibunya. bahwa ibunya tidak bermaksud jahat, tapi untuk menolong dia. Kenapa bisa terjadi begitu? Misunderstanding pasti problem di komunikasi. Jadi, sekalipun ada waktu dengan anak, tapi kalau enggak ada komunikasi, apalagi sekarang handphonenya kadang menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. yang kedua adalah seorang anak yang umur 15 dia suka anime. Nah, kebetulan di negara Jepang itu beberapa ideologinya cukup unik begitu ya. Bahkan beberapa aneh ya. Mulai dari menikah dengan tokoh anime. Nah, salah satunya ada komik yang ternyata bicara, menanamkan ideologi bahwa mati masalahmu selesai. singkat cerita dia baca satu komik yang saya enggak tahu judulnya apa. Dan ketika dia ngalami stres, dia pilih bunuh diri. Dan itu pukulan berat buat papa-mamanya yang begitu baik hati. Jadi, ini tentang kepahitan anak. Asalnya di mana, cara bekerjanya gimana, kesimpan di memori gimana. Ini yang tadi internal, yang terakhir tadi yang contoh-contoh itu lebih karena faktor eksternal. Jadi, kalau kita aware itu tentunya kita mulai bisa bikin langkah-langkah yang sifatnya lebih mempreventing. Saya kira itu materi dari saya. Terima kasih, Bu Yula. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Charles. Semoga luar biasa pemaparan Bapak ini sangat menginspirasi dan menambah wawasan kita semua. Pak Charles, ada beberapa pertanyaan seputar topik ini, Pak. Yang pertama, sebetulnya faktor utama yang menyebabkan seorang anak mengalami kepahitan di dalam hidupnya itu sebetulnya seperti apa ya, Pak? Ya, kalau saya bisa bilang tadi kan dengan penjelasan tadi sebenarnya kalau kita bisa baca sebenarnya multifaktor. Tetapi, kalau kita bicara udah menuju dari anak menuju remaja sebenarnya faktor internalisasi nilai yang didapat dari orang tua dan institusi sekolah dan gereja ini penting. Jadi, tahap perkembangan anak ketika dia bertumbuh itu misalnya let's say umur 1-6 adalah masa penanaman nilai yang sebanyak mungkin. Yang tepat, yang kuat, yang membuat dia tuh bukan mengandalkan saja, tapi dia punya kekuatan untuk menahan serangan. Nah, ini menjadi satu faktor utama untuk dan tentunya yang paling bisa menanam pertama adalah orang tua. Karena gak mungkin anak umur 1-2-3 tahun ada di sekolah. Yang kedua, sebenarnya institusi yang juga turut berperan karena bisa berperan langsung maupun tidak. Jadi, misalnya gereja, gereja bicara kepada orang tua, orang tua akhirnya menanamkan nilai keanak. Atau gereja di sekolah minggu menanamkan sesuatu keanak. Ini menjadi satu membangun benteng pertahanan. selama itu tertanam dengan baik maka serangan faktor dan kejadian apapun di luar tadi tidak menorehkan kepahitan yang terlalu dalam harusnya. Jadi, misalkan disiplin anak lah kita bicara parenting deh salah satu yang termasuk disiplin anak. Selama kita mengkomunikasikan dengan baik tujuannya, ngajarin dia ngerti kesalahannya sampai mana, ketika kita disiplin saya kira si anak sekalipun tada kutip ya, dia ngalami spanking dia tahu dengan pasti papanya spanking karena saya yang salah. Jadi, tidak menimbulkan kepahitan. Yang kedua, ya tentunya yang lain sebenarnya sifatnya lebih eksternal. Nah, tapi membentuk internal ini juga penting. Sehingga ketika terjadi hal-hal eksternal, kejadian yang tidak menyenangkan dan sebagainya, dia tidak dengan serta-merta menyalahkan yang lain. Jadi, ini sangat berkaitan dengan pola asuh yang ditanam sejak awal. Tetapi, kalau orang tua sudah terlalu sibuk, sebenarnya kita lagi buka pintu lebar-lebar untuk si anak ini gampang banget dilukai. Contoh yang tadi, masa wifi dimatikan harus pakai bunuh diri? kan dia kan tahu mamanya sayang, tapi dia kelewat batas. Kenapa nggak bisa menginternalisasi satu nilai bahwa oh iya saya udah kelewat banyak. Gitu ya. Nah, seringkali karena itu pola asuh yang terlalu permisif misalnya. Pola asuh yang terlalu otoriter misalnya. Ya, itu juga sangat sangat menentukan sedalam apa si anak mudah dilukai terluka. Ya, di luar pengalaman-pengalaman traumatis seperti pelecehan seksual, ya, baca komik atau dapat video yang memberi ide dan kita harus akui hari ini. Bahkan film Disney sekalipun sudah mulai terjadi penyusupan nilai-nilai yang tidak seharusnya. Ya, suka sama suka sama suka lah tidak memaafkan it's okay banyak sekali film-film yang bertema balas dendam dan kebayangnya kalau itu menjadi satu nilai di kepala mereka. Jadi, ya, saya kira itu ya. Semoga itu menjawab begitu ya untuk nomor satu. Dukungan orang tua memang sangat penting ya Pak untuk mengatasi kepahitan anak ini. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya. bagaimana cara membantu anak mengenali dan mengekspresikan kepahitan yang dia alami ini dengan cara yang sehat? Saya pikir sekali lagi ini kuncinya ada di orang tua. Dan kunci orang tua bisa seperti itu seringkali butuh kerjasama sekolah maupun institusi gereja. Yang pertama adalah selama anak menemukan ngomong sama orang tua adalah tempat yang secure buat dia, dia akan bicara. Tetapi kalau dia ngomong dikit dibentak, ngomong dikit dipukul, ngomong dikit urus sendiri, anak enggak akan bicara. Jadi kuncinya ada di orang tua. saya mau ngomong saya juga masih belajar. Jadi mau ngomong enggak sempat. Sejujurnya saya juga terus mau mengupgrade diri, ngatur waktu lebih lagi untuk anak. karena saya tahu anak remaja, anak-anak remaja sampai dia dewasa akan selalu butuh kita sebagai orang tua. Gitu ya. Nah, jadi gimana dia biasa cerita? Ya, harus dia menemukan tempat aman. Selama dia tidak menemukan tempat aman, ya enggak bisa. Contoh, saya mau terbuka dengan guru BP, tapi karena saya cerita. Satu sekolah tahu, ya enggak akan cerita lagi. Enggak akan cerita lagi. Pasti enggak akan cerita. Langsung trauma, iya. Jadi penting sekali. Sama, respon-respon dan reaksi kita ini perlu kita belajar. Saya kira, yuk sama-sama ya. Ini kalau ada orang tua yang menyaksikan, yuk kita sama-sama belajar. Jangan buru-buru reaktif. Hah? kamu kok berani pacaran? Sudah mulai sekarang keluar dari sekolah. Nah, jangan begitu. Kalau kayak gitu, anak tambah ngomong-ngomong. Gitu ya. Jadi ini penting. Saya kira itu ya, untuk supaya anak bisa lebih open. Pastikan dia perlu sampai menangkap bahwa saya tahu, kalaupun saya gagal salah saya itu enggak akan diusir, enggak akan dibuang oleh ayah saya dan ibu saya. kan itu harus dikomunikasikan. Terlihat dari respon, dia datang. Saya ingat satu hari anak saya datang, papa saya enggak lulus. Dan nyebelin lagi, enggak lulus ya. Jadi untuk mat, untuk lulus 75, dia 73. Saya juga kesel gitu ya. Tapi waktu dia datang, dan saya tahu ini juga salah satu faktornya karena dia males belajar. Setelah diingatkan berkali-kali, bahkan saya marahin, saya disiplin, segala macam. Akhirnya dia kena buahnya. Tapi waktu dia, papa saya gagal, yang mungkin di dalam hati dia takut akan dimarahin. Saya justru enggak marahin. Saya bilang, sekarang kamu nikmati hasilnya. Jadi menurut saya pukulan dia merasa bersalah, enggak naik aja itu udah cukup. Nah sekarang tolong belajar. Mulai hari ini, enggak ada alasan lagi ya. Papa leskan kamu. Enggak usah komplain, enggak usah cari alasan. Jadi akhirnya begitu. Tapi dia tahu, gagal tidak membuat dia akan dibuang. Nah jadi menciptakan tempat yang secure itu penting. Kadang-kadang kita usaha aja sebagai orang tua ya. Kadang anak tetap ngecerita juga ada loh. Jadi come on orang tua enggak melakukan melakukan aja bisa enggak se-ideal yang kita kira apalagi kalau kita enggak punya waktu dan tidak melakukan. Saya kira itu. Tadi juga Bapak ada sempat sedikit singgung soal bully ya Pak ya. Iya. Kita selaku orang tua atau pembina rohani bagaimana caranya kita untuk bisa menunjukkan kasih dan dukungan kita kepada anak yang mengalami kepahitan dengan teman-temannya yang suka membully itu Pak. Ya tentunya ya kita punya yang namanya firman Tuhan yang udah mengajarkan tentang itu. Tapi saya pikir gini kau mengenai bullying itu selama seseorang tahu identitasnya di dalam Kristus dia tidak masalah. Menurut saya enggak akan masalah. Kenapa? Karena dia udah tahu. Ya saya ambil contoh orang ngomong ih kok Charles gendut gitu ya. Let's say lah begitu ya. Saya ingat saya pernah ikut bahin begitu. Kenapa saya enggak terganggu? Ya memang fakta yang gue gendut kok? Ya sudah aja. Tetapi saya tahu dengan pasti saya diterima Kristus. So I don't care apa yang kamu pandang sama saya. Jadi ketika saya sudah menginternalisasi mengenai nilai identitas saya di dalam Kristus saya kira ketahanan saya jauh lebih kuat dibanding sekedar yang lain. Berarti ini juga menunjukkan satu. Para orang tua para pemiming rohani guru-guru di sekolah perlu tahu bahwa at the end anak ini bisa lepas dari kepahitan. Anak ini bisa diperhatikan ingat masa kecil saya juga dibully. Saya masih ingat tiap KKR saya nangis-nangis minta konselor doain. Saya masih ingat ketika saya punya ibu yang percobaan bunuh diri sebelah sekali. Saya ingat ketika ayah saya harus meninggal ketika saya masih kelas 1 SMP dan tiap dengar kata ayah saya selalu menangis. Jadi saya tahu rasanya di situ tapi saya tahu rasanya ketika ada seorang guru mempertemukan saya dengan Kristus. Sejak itu saya punya kekuatan berkata orang boleh bully saya I don't get. Jadi penting ya kita mengerti hal-hal itu. saya kira itu. Terakhir Pak ada contoh kasus atau kisah sukses yang bisa Bapak bagikan ke kami semua tentang anak yang berhasil mengatasi kepahitan di dalam hidupnya dia Pak. Boleh apa aja. Saya jual ya. yang satu itu adalah satu anak cantik banget sih. Saya begitu lihat gila cantik bener ya. Dan dia ngalami dilecehkan oleh ayah kandung. Di sekolah Kristen saya gak usah sebut singkat cerita saya agak lupa karena udah lama banget. Jadi dia ngerti perusaha kelas 4 SD. Singkat cerita saya ketemu saya ingat hari pertama kali ketemu itu di satu food court saya masih jalan menuju arah dia. Saya ini orangnya datang langsung saya langsung datang barang istri langkahnya ketinggalan dia agak kebelakang. Begitu saya mendekat itu tatapan mata dia kayak mau bunuh saya loh. Gue salah apa sampai saya kaget gitu sampai akhirnya saya perkenalkan diri ini loh yang kemarin kontak ini baru dia defensi langsung turun. Dan ternyata ketika dia ngalami kepahitan dengan ayahnya ini yang gak bisa dia ungkap efek yang terjadi adalah gini tiap-tiap pacaran dia lakukan hubungan seks. sedih ya cantik begitu kok begini gitu ya singkat cerita ketika kami harus layani dengerin ya dan disini pentingnya kita spend waktu jangan walaupun ada yang namanya teknik counseling yang namanya brief counseling tapi waktu itu adalah kita harus lihat kondisi klien konseli kita sejauh mana jadi waktu ngobrol gitu ya dia ternyata butuh waktu cukup lama jadi bapak ibu sekalian jangan memburu-buru jangan asal pengen cepat apalagi ngomong konselor bisa gak sekali pertemuan jangan begitu juga gak bisa kadang gak bisa syukur-syukur sekali doain selesai tapi kan kadang gak jadi kita ikutnya prosesnya by proses yang terjadi setelah berapa bulan ya hampir setahun hanya judulnya bayangin saya harus ngajar ampuni ayah kamu itu susah ya karena dia adalah orang yang mempercayai diri cukup sulit singkat cerita lewat pendampingan singkat cerita dia akhirnya memutuskan saya mau mengampun yang menarik ya ketika dia memilih itu dibina secara alkitabia begitu dan belajar ngerti oh ternyata pengampunan itu ada di dalam firman Tuhan dan ketika itu terjadi apa yang terjadi dia bisa menerima dirinya dia bisa mengampuni dirinya dia ampuni bapaknya ya saya ingat waktu ayahnya sakit dia yang nungguin wah ini ini kemajuan ini ini kemajuan besar sekali gitu ya dan singkat cerita hari ini dia sudah menikah punya anak dua kan saya ikut happy ya kalau denger gitu ya wow ini mengampuni ayah yang memutuskan dia gimana ceritanya gitu ya saya juga ini kalau gak kemurahan Tuhan gak mungkin lah ya bukan karena saya saya udah yakin tetapi salah satu kunci waktu itu adalah saya tahu saya gak bisa kalau cuma mengandalkan saya saya harus membuat dia ketemu Kristus jadi saya sangat mengencourage karena kita dalam sebagai orang-orang percaya bukan hanya bicara counseling saja percayalah Kristus Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan tiap-tiap orang gitu ya jadi ini sangat sangat dramatikal saya masih ingat hari-hari itu lalu yang kasus kedua sama begitu ya karena kebetulan saya lebih karena root ini pelayanannya jauh lebih lama dibanding bawah jadi kasusnya memang kisaran tentang seksualitas begitu nah orang ini ya maaf nih anak hamba Tuhan tapi ngalami juga pelecehan ya sekali lagi traumatis tidak diselesaikan pasti punya dampak pasti punya dampak jadi harus diselesaikan harus dicari tahu harus dicari tahu akarnya dan diproses bersama terutama yang pentingnya posisi keluarga dan orang tua nah singkat cerita ini papa mamanya nggak tahu ternyata dia dilecehkan oleh salah satu anggota keluarga akhirnya tiap pacaran jatuh nah jatuhnya lebih parah dari contoh pertama ya jadi tiap pacaran sama A bisa sambil tidur dengan BC pacaran sama D tidur sama EF saya juga bingung waktu konselingnya gagal banget berarti total berapa orang 11 waduh sakit kepala saya yang terakhir bahkan gini jadi pria terakhir itu yang ke 10 itu selain sering tidur sama dia ternyata menghamili sahabatnya dan mau nikah dan akhirnya diputusin kontak di blog dan sebagainya si cewek ini gak terima dia berusaha ngejar si cowoknya caranya gimana dia datangin salah satu pengerja gerejanya dia rayu untuk hubungan badan untuk dapat menurut si cowok ini 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 kisah nyata loh ya saya enggak ngarang ini bener-bener gak tau ya di saya itu penuh dengan drama drama Korea lewatin sampai semengerikan itu waktu datang ke kami itu dalam kondisi stres marah kecewa pahit termasuk kepada ayahnya termasuk kepada cowoknya ya dia simpen itu gambar yang dari cowoknya itu suruh bak saya bilang bakar karena itu hanya mengingatkan kamu ke masa lalu dan itu proses lebih dari 2 tahun so semakin berat lukanya semakin pahit semakin traumanya dalam semakin kita butuh waktu ya jadi setelah 2 tahun hampir tiap hari datang nangis-nangis kadang ceritanya berulang sama keluhannya sama dengerin nah ini pentingnya konselor menjadi pendengar yang baik nah efeknya apa setelah dia bisa lebih pulih kita arahkan ayo bantu juga orang-orang yang ngalami apa pacaran yang salah jadi gak fokus ke dirinya dan sekali lagi kuncinya bertemu kristus dan akhirnya singkat cerita to make it short hari ini nikah punya anak tiga keliling dunia punya suami baik jadi tulang punggung seluruh keluar happy ending ya jadi memang butuh di proses jadi sekali lagi jangan pernah pernah anggap enteng ah itu anak-anak gampang lupa no kalaupun tampak lupa itu sebenarnya ada di alam bawah sadar sampai itu bisa diproses jadi kira-kira itu ya masukan dari saya jadi buat semua pihak mohon untuk lebih pekah mohon juga kerjasama untuk bisa sama-sama menolong sisi anak ini kira-kira itu ya oke baik pak terima kasih banyak ya pak untuk jawaban dan sharing-sharingnya jadi bisa disimpulkan kepahitan yang dialami anak ini bisa akibat dari pengalaman traumanya konflik dalam keluarganya juga tekanan dari lingkungan juga ya pak dan ini kepahitan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan emosional maupun sosialnya psikologisnya dan kalau tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan masalah jangka panjang bagi si anak di dalam menjalin hubungan maupun rasa percaya diri si anak tersebut ya pak ya tetapi dengan dukungan yang tepat dari keluarga dari pendidik lingkungan itu kepahitan itu bisa diatasi dan si anak bisa membangun kembali kepercayaan diri serta bertumbuh jadi individu yang lebih kuat lagi lebih optimis oke sebelum mengakhiri sesi ini saya persilahkan pak charles untuk memberikan closing statement dan mohon kesediaannya untuk menutup di dalam doa silahkan pak oke yang pertama jangan anggap enteng kepahitan dan anak atau kristua negatif yang di alami ketika apapun pastikan itu selesai yang kedua semua tuhan jangan saling lempar tanggung jawab ya orang tua lempar ke sekolah sekolah lempar ke orang tua dan sebagainya walaupun porsi paling besar ada di orang tua so jangan saling lempar tapi saling bergandengan tangan demi anak hari ini hari ini bangkitkan bangkitkan para pembina rohani bangkitkan para guru Tuhan yang bekerja sama untuk melindungi dan menyembuhkan membawa pemulihan anak-anak kami dengan cara membawanya kepada engkau kami percaya engkau adalah pribadi yang paling sanggup memulihkan segala sesuatu karena itu hari ini kami berdoa menyerahkan semua yang mendengarkan pesan hari ini dan menyerahkan anak-anak kami di dalam tangan kami mau percaya bahwa engkau jauh lebih mengasihi mereka terima kasih sekali lagi mau berdoa juga memberkati Majelis Pendidikan Kristian Indonesia Khususia Team Task Force untuk doa dan counseling supaya dampak yang dibawa untuk generasi semakin hari semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin sekali lagi terima kasih Pak Charles atas pesan yang luar biasa yang sangat informatif bagi kami semua juga terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti live streaming hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung atau ketinggalan bagian awal jangan khawatir Bapak Ibu Saudara bisa menonton keseluruhan acara di channel Youtube kami Instagram MPK Indonesia Pada akhirnya kami tim Task Force Doa dan Counseling Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia saya Yulan Sari beserta rekan-rekan tim teknis yang bertugas di belakang layar pamit undur diri Tuhan Yesus memberkati Shalom